Kamu soal agenda RAPIMNAS dan RAPIMNAS ini apakah menentukan agennya atau agennya utamanya? Apakah karena tetap definitif atau juga ada perubahan ADRT? Kenapa sih pertanyaannya perubahan ADRT? Saya tanya balik dulu sebelum saya jawab. Siapa tahu mungkin ada tokoh-tokoh yang ingin masuk dan diusukan masuk, kemudian ADRT harus juga bisa melancarkan hal itu. RAPIMNAS digelar untuk mengesahkan apa yang tadi sudah diputuskan dalam pleno. Yaitu jadwal RAPIMNAS dan jadwal MUNAS. Tadi yang sudah disahkan oleh pleno, jadi RAPIMNAS hanya membahas satu agenda. Kalau MUNAS, itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru.